Timnas U19 Indonesia meraih kemenangan perdanaannya dalam rangkaian uji coba dan TCB Korea Selatan. Timnas Indonesia U19 meraih kemenangan 2-1 atas Daeju University. Laga ini digelar di DGP Daeju Bank Park Stadium pada minggu 27 Maret 2022. Dikutip dari tribunews.com, gol timnas U19 Indonesia disertakan oleh kadek Ariel Priyadna dan Ronaldo Quate. Diketahui laga uji coba ketiga timnas U19 Indonesia PSJU University tidak disertakan. Namun hasil akhir dapat dipantau pada akut piterusi PSSI. Dengan kemenangan ini, timnas U19 Indonesia berhasil memutus tren negatif. Pada dua pertandingan uji coba sebelumnya, timnas U19 Indonesia menelan kekalahan dengan total kebobolan sebanyak 12 gol. Di antaranya, Garuda Muda kalah dari Yeunah University dengan skor 1-5 pada 22 Maret lalu. Kekalahan kembali dialami timnas Indonesia U19 saat bersuah timnas U19 korsel dengan skor 0-7 pada 25 Maret lalu. Timnas Indonesia U19 akan kembali bersuah dengan Korea Selatan U19 pada selasa 29 Maret 2022. Sementara itu, agenda uji coba sekaligus tisi timnas U19 Indonesia di korsel dalam rangka mempersiapkan Piala Dunia U20 pada 2023. Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam perhelatan Piala Dunia U20 pada 2023 mendatang. Sebelumnya, Piala Dunia U20 akan digelar pada 20 Mei hingga 12 Juni 2021. Akan tetapi terpaksa diundur karena pandemi COVID-19. Terima kasih telah menonton!